Sementara itu negosiasi koalisi di kubu Prabowo-Subianto belum juga mencapai kesepakatan. Ya, hal itu terkonfirmasi dari pertemuan Gerindra, PKS, dan PAN semalam yang ternyata baru menyepakati untuk menerima Demokrat masuk ke barisan oposisi. Dipilihnya kediaman konglomerat Maher Al-Ghadri sebagai tempat pertemuan elit parpo. Pendukung Prabowo tersebut juga menjadi sorotan. Demokrat bagian dari koalisi bergerati dari tiga menjadi empat partai. Kediaman konglomerat Maher Al-Ghadri di kawasan Kemang, Jakarta Selatan mendadak ramai dikunjungi elit partai politik pendukung Prabowo selasa malam. Satu persatu, pimpinan partai politik hadir termasuk Ketua Umum PAN Zulkifiasan yang sebelumnya menegaskan bahwa partainya belum mendukung pencaharisan Prabowo-Subianto. Namun dari seluruh elit pendukung yang datang, tak satupun ada elit partai Demokrat dalam pertemuan. Dua jam berselang, Sekjen Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan baru membahas kerangka koalisi, termasuk menyepakati masuknya Demokrat ke kubur Prabowo. Ketiganya menyepakati bahwa koalisi tiga partai ini menerima dengan sangat... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.